Oke, saya akan update perihal saham bumi ya, karena saya sudah pernah create perihal saham bumi. Sebelumnya kita lihat dulu sikon si ISG, di mana hari ini adalah hari kedua. Dia mencoba untuk melewati resist di 7234 dan gagal, ya seperti itu. Kemudian ini merupakan suatu pertanda awal ya, yang kurang nyaman. Jadi Anda semua harus hati-hati kalau mau trading. Ini sudah belum, sebenarnya belum bisa dibilang perubahan trend, ataupun bakal crash, atau gimana. Hanya saja harus super hati-hati sudah, seperti itu. Kemudian kita ke bumi. Bumi ini sudah patah trend minor, bukan major trendnya, trend minor. Jadi secara trend minor, dia patah trend. Tapi secara big trendnya, kalau kita lihat big trendnya, ini masih uptrend. Secara big trend ini masih uptrend. Nah, hanya saja ada hal yang perlu Anda perhatikan, yaitu jarak dari swing high ke swing low. Nah, ini penting sekali ya. Di mana kalau di bulan Agustus, jarak dari swing high ke swing low ini adalah sekitar 29%. Jadi dia mengalami pullback 29%. Dan itu masih bisa saya anggap wajar, karena tidak lebih dari 30%. Sebuah pullback kalau tidak lebih dari 30%, itu masih tergolong ya, pullback yang sehat. Apalagi pada saat itu dia sudah naik dari kondisi sideway di sini. Naik sampai puncaknya pada saat itu, kenaikannya sebesar 200%. Sebesar 200%. Jadi pullback 30% itu masih wajar. That's why dia masih bisa lanjut naik dan sempat main di atas 200 perak ya. Nah, yang perlu diperhatikan sekarang adalah jarak dari swing high ke swing low-nya. Pullback-nya ini, kalau Anda lihat, sudah lumayan dalam, yaitu 36%. Uptrend yang sehat itu seharusnya jarak dari swing high ke swing low tidak makin lebar. Kalau makin lebar, itu menandakan bahwa apa yang sedang terjadi belakangan ini, ini merupakan suatu action di mana tekanan jual terjadi. Nah, kalau sudah begini bagaimana? Apakah bumi masih bisa naik lagi? Seperti itu pertanyaannya banyak orang. Karena yang saya dengar sih sepertinya banyak yang nyangkut ya. Saya pribadi sudah keluar di 180-an. Ya, keluar karena kena trailing stop-nya. Jadi, keluar dalam kondisi profit. Walaupun nggak banyak, cuma saya keluar dalam kondisi profit. Terus, prospek kedepannya gimana? Kalau keadaannya sudah seperti ini. Biasanya, berdasarkan pengalaman saya, kalau melihat grafik harga yang seperti ini, itu harus, kalau mau break high ini lagi ya, ibaratnya kalau mau break harga berapa nih? Harga 246. Jadi ini, kalau mau break 246, maka kondisinya harus dia membentuk base. Base itu, ya Anda bisa bilang itu pattern kayak apa. Yang jelas, dia membentuk sebuah base dulu, konsolidasi dulu. Entah dia bikin triangle atau ascending triangle. Yang jelas, itu lamanya dia membentuk pola ini, minimal 1,5 bulan biasanya. Biasanya begitu. Minimal 1,5 bulan. Jadi, dia akan konsolidasi dulu. Membentuk pattern dulu. Entah itu seperti ini, ascending triangle. Atau symmetrical triangle. Atau juga bisa cup and handle. Seperti itu. Ya, jadi konsolidasi itu penting untuk melihat, mengukur, melihat, menimbang kekuatan seller dan buyer itu bertemu di titik mana. Kalau seandainya dia tidak membentuk base, tapi lanjut turun ke bawah, bahkan ibaratnya jarak dari swing high ke swing low-nya lebih dari 40 persen, bagi saya sih biasanya saham itu game over ya. bagi saya. Kalau ini kan 35 persen, jadi masih ada kans lah. Kalau dia sudah pullback-nya, swing high ke swing low itu lebih dari 40 persen. Biasanya sih game over. Ya, ambil contoh kayak MDKA maksud saya. Anda bisa lihat di sini, swing high ke swing low. Kurang lebih sekitar berapa ini? 26 persen. Kemudian lanjut ini. Ketika dia sudah melebihi daripada, nah kalau melebihi daripada 32 persen pullback-nya, itu biasanya sulit sudah. Anda bisa lihat ini seperti ini. Sulit kan? Dan resistnya pun masih mencoba menghambat MDKA untuk balik naik ke atas. Tapi, ya kita lihat ini. Kalau MDKA sih, saya mulai perhatikan ini cukup lumayan ya. Yang penting dia bisa close, stabil di atas resist 4400-4450 lah. Ya, dia bisa stabil di atas itu. Ada harapan. Nah, kembali ke bumi. Seperti itu. Jadi, konsolidasi dulu. Tadi MDKA, kemudian ada juga INKO. INKO kan pullback-nya dalam juga nih. Kalau kita ukur dari sini sampai ke sini. Dari tertingginya. Nah, ini 35 persen. Berarti sekitar sini 30 persennya. Anda bisa lihat. Mau kembali ke atas itu susah. Jadi, untuk kembali ke atas ini perlu waktu. Oh, lama. Ini saja sudah berbulan-bulan nih. Dari bulan 4 pertengahan sekarang 9 pertengahan 5 bulanan. Jadi, perlu waktu lah. Ya, jadi kalau Anda nyangkut di bumi, di posisi harga 220 ke atas. Waduh, kacau bener dah. Ibaratnya kalau Anda nyangkut di atas 220 dan sampai sekarang masih pegang barangnya, itu menjadikan suatu pertanyaan besar. Anda ngapain, bos? Gitu loh. Stop loss-nya di mana? Lebar sekali. Masalah stop loss 30 persen. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kalau para smart trader, professional trader sih sudah keluar ini. Sambil nunggu lagi momennya ada apa tidak di bumi. Jadi, setelah ini kemana? Ya, nggak ada yang tahu. Jadi, kalau Anda nyangkut di atas 220-an. Waduh. Kayaknya lebih baik Anda stop trading dulu deh. Ada yang salah dengan cara tradingnya. Ya, nggak ada stop loss-nya gitu loh. Kecuali kalau Anda ibaratnya menyanggah saya. Oh, nggak apa, saya mau invest. Ya, terserah kalau itu. Ya kan? Saya mau invest, Pak. Oh, ya sudah. Kalau mau invest. Atau Anda bilang, Oh, saya masih percaya, Pak, saham ini bisa ke seribu? Misalnya. Silahkan. No problem. Ya kan, Pak? Duit-duitnya Anda. Ya kan? Bukan duit saya. Yang jelas saya cuma membantu untuk sharingkan hal-hal yang berguna. Karena, ya supaya teman-teman ini banyak yang bisa bertahan di 1-2 tahun pertamanya. Seperti itu. Ya. Ya. Kalian yang juga trade bumi, apakah masih pegang barang? Atau sudah take profit? Atau sudah dalam kondisi nyangkut berat nih? Karena punya modal di atas 220-an? Coba saya mau lihat di kolom komentar ya. Kira-kira banyakan mana nih? Banyakan yang cuan atau yang nyangkut. Ya kan? Okay. See you in the next video, ya? Tunggah. Tunggah. Tunggah.